Shalom Shalom para pemirsa Salam dan Shalom dari kota Internasional Hong Kong Kembali anda sedang menonton live Siaran langsung Dari kota Internasional Hong Kong Bersama saya Budi Setiawan Terpujilah nama Tuhan Terima kasih sebelumnya anda berkenan menonton Dan berlangganan di channel Youtube Budi Hong Kong ini Judul di video ini Menurut kamu Kamu pikir Siapa aku Ini suatu judul yang sangat Menantang Kamu pikir siapa aku Aku Orang berbahaya Saya tahu judul ini Wow Sesuatu yang Menimbulkan pertanyaan Saya tahu Saya tahu itu Sebelum itu Mari kita berdoa terlebih dahulu Ikutin Mari kita berdoa Haleluya Terpujilah nama Tuhan Sikiriribu Sikiriribu Ratakaburalaka Sikiriribu Tandi Riparalah Basandikiribu Rindalabu Sikirati Lakararabu Shandi Rindalabu Butandalarabu Sika Randirrandi Puralandi Suka Prikitekirana Basandi Randolubu Yandi Sikararabu Prikarlandiribu Sakarara Prikandi Pralayandiralah Rosandi Sandi, Lukas pasal 24 ayat 45, lalu ia, Yesus Kristus, membuka pikiran mereka, murid-muridnya sehingga mereka mengerti kitab suci, mari kita berdoa, Anda ulangi Bapak di sorga, di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus pada waktu Tuhan Yesus Kristus, Anda di muka bumi ini ia, membuka murid-muridnya sehingga mengerti kitab suci saat ini aku berdoa kepadamu Bapak tiap hari aku sudah membaca firmanmu aku juga perlu untuk mengerti dari apa yang aku baca saat ini aku berdoa kepadamu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa roh kudus, buka pikiranku sehingga aku mengerti kitab suci Bapak Bapak dalam nama Yesus Kristus Tuhan buka pikiranku sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa roh kudus buka pikiranku sehingga aku mengerti kitab suci dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin 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 terima kasih pemirsa sekali lagi anda sudah berkenan menonton video ini dan pelangganan di channel youtube di Hongkong ini kita akan terus berdoa sebelum memulai sebelum melanjutkan menurut kamu kamu pikir dalam bahasa yang saya katakan kamu pikir siapa aku aku orang berbahaya haleluya bukan berbahaya bagi sesama pemirsa nanti anda akan ini akan dibahas ini akan dibedah haleluya terpujilah nama Tuhan mari kita tetap dalam suasana doa saat ini oh haleluya anda ulangin dalam nama Yesus Kristus Tuhan Bapakku menghadap hadiratmu aku ambil otoritas nama Yesus Kristus Yahweh Yehovah Jesus Christ Yesus Kristus yang adalah Alpha dan Omega Juru Selamat aku berdoa kepadamu Bapak aku ambil otoritas nama Yesus setiap jaring atau jaringan network dari kuasa-kuasa gelap yang berusaha menjaring memperangkap aku aku katakan dalam nama Yesus Yes I jump aku lompat di jaringan itu aku meloloskan diri dalam nama Yesus aku lompat di jaring itu aku lompat di jaringan itu setiap jaringan-jaringan kuasa gelap aku katakan dalam nama Yesus aku lompat di dalam nama Yesus dan detik ini juga setiap kerajaan kuasa-kuasa gelap aku bingungkan dalam nama Yesus kuasa roh kudus bekerja saat ini aku bingungkan aku bingungkan kuasa-kuasa iblis kuasa-kuasa gelap yang menggunakan media orang yang terus-menerus membuat aku berusaha membuat aku down membuat aku lemah membuat aku putus asa dan juga membuat situasi keadaan seperti bingung detik ini juga aku ambil anda ulangin aku ambil otoritas nama Yesus aku bingungkan kau kuasa-kuasa gelap dalam nama Yesus Kristus anda ulangin kata-kata doa ini terus Bapak di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus saat ini berikan aku berikan aku visi berikan aku visi yang daripadamu Bapak Bapak dalam nama Yesus Kristus Tuhan berikan aku visi untuk melihat masa depanku sehingga aku tidak perlu khawatir tentang masa depanku berikan aku visi itu bukakan celikan mata rohaniku celikan mata jasmaniku supaya aku melihat supaya aku melihat berikan aku visi tentang masa depanku bahwa engkau menyertai aku Immanuel 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 aku tidak perlu takut aku tidak perlu getar sebab engkau Tuhan besertaku Tuhan besertaku Tuhan yang mendukung aku siapa yang dapat menunggang balikan aku siapa yang dapat melumpuhkan aku dalam nama Yesus Kristus Tuhan kuasa-kuasa gelap yang menyerang aku menyerang rumah tanggaku menyerang pernikahanku menyerang menimbulkan sakit penyakit dalam tubuhku aku bukan kuasa-mu kuasa-kuasa gelap dalam nama Yesus keluar dari rumah tanggaku rojat yang menimbulkan sakit penyakit anda ulangin kata-kata dua ini rojat yang menimbulkan sakit penyakit dalam tubuh detik ini juga dalam nama Yesus keluar keluar dari tubuhku pergi dan jangan kembali lagi dalam nama Yesus roh depresi roh-roh jahat yang menimbulkan kemiskinan susah dapat uang di blokade oleh kau roh-roh jahat dengar baik-baik cukup sudah cukup batas waktumu sudah berakhir kau terus-merus mengganggu keluarga ku menimbulkan susah dapat duit seperti ada sesuatu usaha terus-mus gagal mau naik promosi tidak jadi sudah tinggal satu langkah gagal lagi dengar baik-baik kau terus menimbulkan kekecewaan dalam diriku dalam rumah tanggaku menimbulkan perpecahan cukup sudah cukup batas waktumu sudah berakhir in the middle aku putuskan segala hubungan-hubungan denganmu dalam kuasa-kuasa gelap dan alam roh di dalam alam roh aku putuskan aku perintahkan detik ini keluar pergi dari diriku roh depresi keluar pergi dari itu pergi dan jangan kembali lagi dalam nama Yesus menimbulkan bergairah kepada perempuan lain kepada pria lain bukan kepada pasanganku detik ini juga keluar kau rojat dalam nama Yesus menyusup masuk melalui mimpi ya dalam nama Yesus berselingkuh-berselingkuh melalui mimpi dan termani festi ke dalam alam kenyataan detik ini juga keluar kau rojat keluar pergi dalam nama Yesus in the mighty name of Jesus dalam nama Yesus keluar pergi dan jangan kembali lagi aku beserta seisi rumah tanggaku milik Tuhan Yesus Christus dan sukses milikku milik keluarga ku kesehatan damai sejahtera Tuhan Yesus Christus milikku milik keluarga ku di dalam nama Tuhan Yesus Christus Imen 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 Pemisah terima kasih doa mengawali Anda akan melihat nanti kamu pikir siapa aku aku orang berbahaya ketahuilah saya dan Anda orang yang sangat berbahaya ini saya katakan serius pemisah asal saya dan Anda sungguh-sungguh kepada Tuhan kita menjadi orang yang sangat berbahaya maksud saya bagi kerajaan kuasa gelap kerajaan kuasa gelap akan melihat wah ini orang tidak bisa dilumpuhkan Pak Mirza saya mau sampaikan kuasa gelap dengan miliaran cara berusaha melemahkan semangat Anda bisa menggunakan media orang di kantor Anda di gereja Anda di pelayanan Anda menggunakan media orang dan orang-orang terdekat Anda pemisah orang-orang yang Anda kenal bukan orang yang Anda tidak kenal di kantor Anda orang mengatakan mungkin atasan Anda atau mungkin rekan sekerja Anda Anda tidak dianggap kalau tidak dianggap masih mendingan pemisah Anda seperti kamu tidak bisa ngapa-ngapa ngapain kamu kerja di sini keluar saja kamu dari kantor sini ketahuilah batas waktu kata-kata iblis menggunakan mereka mereka bukan musuh Anda bukan musuh saya bukan mereka hanya media tanpa mereka sadari kalau itu di gereja anti-krist anti-krist itu datangnya dari mana dari dalam pemisah jadi Anda jangan berpikir oh anti-krist itu enggak pemisah itu dari dalam injil yang mengatakan orang itu bisa tidak disadari dari dirinya menghalang-halangi kemajuan Anda di pelayanan menghalangi menghalang-halangi kemajuan Anda promosi di kantor Anda detik ini juga ulangi kata-kata doi di dalam nama Yesus kuasa-kuasa roh jahat yang menggunakan rekan sekerja atau atas siapa saja manusia di kantorku di pelayananku detik ini aku ambil otoritas nama Yesus Kristus cukup sudah cukup iblis dengar baik-baik dimana sengatmu lepaskan cengkeramanmu dalam Yesus api roh kudus membakar dalam nama Yesus Kristus api roh kudus membakar engkau iblis yang menggunakan media orang berusaha menjerumuskan aku ke bawah detik ini juga dalam nama Yesus aku lumpuhkan kuasamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan haleluya terpujilah namamu Bapak aku mengampuni orang-orang atau satu orang yang berusaha melemahkan semangatku yang terus-menerus hanya pekerjaannya mengkritik aku aku melepaskan pengampunan sebab tidak ada satu manusia pun musuhku Tuhan aku tahu peperanganku bukan melawan darah dan daging musuhku bukan manusia lain tapi penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara yang menggunakan media manusia salah satunya dalam nama Yesus Kristus Tuhan aku mengampuni orang yang menyakiti aku begitu amat sangat mendalam aku melepaskan pengampunan detik ini juga dalam nama Yesus aku lepaskan aku ampuni in the mighty name of Jesus Christ dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin 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 wow terpujilah nama Tuhan ada Pak Busti Kusnanto ada Ibu Agnes Kartika Sari ada anakku Pak Lomas ada Rihana Gabriela anak saya anak rohani terpujilah nama Tuhan pemirsa hmm jangan sampai anda mana tadi hehehe haleluya jangan sampai anda tidak mempersiapkan sudah beberapa orang sudah kontek dan susah saya doakan dari Banyuwangi dari beberapa dari kota-kota di Jakarta dari banyak tempat dari Malaysia sudah mulai dari Australia saya menunggu untuk menghubungin ada pemirsa jangan sampai anda anda mempersiapkan ini orang-orang yang saya kontek orang-orang yang saya kontek yang ya oh sorry orang-orang yang sudah kontek saya syaratnya itu kenapa saya bilang tonton video-video ini tonton video-video ini yang saya kirimkan baru anda bisa minta didoakan minyak pengurapan ini pemirsa King David a man after God's own heart minyak pengurapan ini sign and wonders miracles sign and wonders yang akan menunggang balikan kuasa-kuasa gelap lumpuh kuasanya saya gak lagi marah ini pemirsa jangan ada sekali-kali berdoa mengusir setan setan lu keluar aja deh gak bisa itu dalam nama Yesus keluar dong gak bisa keluar lu ke roh kemiskinan masa gua selalu miskin melulu keluar dong roh kemiskinan gak bisa yang kayak gitu boldness saya gak lagi marah boldness bahasa inggrisnya keberanian detik ini juga dengar baik-baik iblis engkau yang membuat aku ada di dalam ceruci penjara detik ini juga batas waktumu sudah berakhir padahal aku gak salah tapi aku dijebloskan ke penjara kalau petus bisa keluar dari penjara ada malaikat Tuhan di jaman ini pemisah masih bisa terus berdoa jangan saya dan anda bukan kelas orang-orang yang menyerah yang cengeng saya tadi baru berdoa ada salah satu yang tidak bisa saya sebutkan disini baru diminta untuk mendoakan saya tahu keluarga ini keluarga yang diberkati mereka seperti saya hanya bisa sampaikan seperti seperti keluarga dari India begitu keturunan dari negara India gak kayak saya Jawa orang Jawa dimana Tuhan kita semua sama tapi keluarga ini sangat mengasihi Tuhan dan keluarga ini sangat dikasihi Tuhan ada satu yang membuat Tuhan gak tahan-tahan dengan keluarga ini yaitu istrinya dari Bapak ini istrinya begitu cinta Tuhan istrinya begitu hidup dalam doa ketahuilah karena istrinya ini seluruh suaminya anak-anaknya cucuk-cucuknya diberkati Tuhan nanti akan menduduki tempat-tempat ibu-ibu ibu-ibu memegang peranan penting berdoa bagi suami bagi anak-anak bagi cucuk-cucuk ibu-ibu perhatikan anda memegang peranan sangat penting kesuksesan suami kebahagiaan suami dan para suami dengar baik-baik saya bisa ngomong karena saya mengalami ditegur Tuhan dan biarlah teguran Tuhan sebagai pelajaran buat anda perhatikan istri jangan kurang memperhatikan istri jangan perhatikan istri sayangi istri perdulikan istri saya kurang itu terjadi pada waktu saya masih bekerja di bank dan saya bekerja di hotel setelah pelayanan ternyata saya kembali kalau masih kurang memperhatikan istri saya terbuka saja jangan kita pelayanan menjadi hamba Tuhan yang hanya hebat di video hanya hebat di permukaan tapi ternyata dalamnya penuh dengan tulang-belulang munafik Tuhan gak berkenan saya jujur pemisah di hadapan kalian di hadapan para pemisah semua saya jujur pemisah saya gak mau munafik saya masih bisa sempat terpancing marah kepada istri bentak-bentak istri sampai istri ketakutan dan terluka hatinya saya bisa sampaikan kasih yang Tuhan mau seorang suami terhadap istri adalah seperti Kristus terhadap jemaatnya pemisah yang salah siapa yang berdosa siapa gerejanya umatnya tetapi yang menanggung kesalahan dan dosa Yesus Kristus di atas keusalib dan firman Tuhan berkata hendaklah suami istri kasih suami terhadap istri seperti Kristus terhadap gerejanya kesalahan istri ditanggung oleh suaminya betapa itu panggilan yang tidak mudah pemisah tetapi itu kehendak Tuhan jadi happy wife saya serius happy wife happy life istri yang baik kalau seorang suami bisa membahagiakan istri maka kita sendiri sebagai para suami akan berbahagia pemirsa saya dan Anda adalah orang-orang yang berbahaya kerajaan kuasa gelap tahu itu karena itu kita terus-menerus dijadikan target dicari kelemahannya tetapi kalau saya dan Anda terus takun baca firman Tuhan takun berdoa Anda dan saya tidak akan pernah bisa didumpukan oleh kuasa-kuasa gelap yang bisa menggunakan orang sekeliling di kantor Anda sampai Anda waduh bingung mau resign mau resign mau mengundurkan diri mau keluar dari kantor tunggu waktu Tuhan kalau memang Tuhan suruh keluar-keluar tapi kalau Tuhan suruh disitu-disitu Anda akan diangkat justru jadi peka Anda harus peka Anda harus peka mungkin memang Tuhan pakai disana di kantor Anda untuk membuat benar-benar Anda nggak kuat dan Anda keluar dan kanat saya mau sampaikan sekalipun Anda harus keluar Anda terpaksa harus keluar misalnya Tuhan sanggup memberikan yang terbaik asal kita hidup benar di hadapan Tuhan kita pujilah nama Tuhan kembali saya tadi baru berdoa saya diminta doa untuk seorang ibu yang merindukan anak pertama anak kedua saya nggak bisa sebutkan namanya misalnya anak pertama anak kedua sudah punya anak-anak jadi itu sudah punya cucu dari anak pertama kedua anak yang ketiga belum tetapi waktu saya berdoa untuk anak yang ketiga ini saya belum dapat tuntunan Tuhan apakah akan dapat anak atau tidak saya nggak tahu tapi saya meminta pemirsa kalau kita hamba-hamba Tuhan betul-betul bekerja siang dan malam di dalam kemurnian hati seperti Paus katakan aku selalu menjaga hati nuraniku murni di hadapan Allah dan di hadapan sama doa orang besar sorry doa orang benar jika diyakini dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya dan kita berdoa jangan sekali-kali Tuhan aku berdoa kiranya ya yang namanya berdoa nggak ada yang salah nggak ada yang nggak baik semua baik tetapi ada kuasa-kuasa gelap juga bisa menghalangi rahim seorang ibu rumah tangga dihalang-halangi untuk memiliki anak oleh kuasa gelap yes anda mungkin nggak percaya kita berdoa saya doakan tadi dan saya berdoa kepada Tuhan dan doa orang benar sangat besar kuasanya pemirsa tepat waktu Tuhan saya tahu keluarga ini tepat waktu Tuhan dan saya baru saya terus lah dapat tadi sebelum saya mendoakan keluarga ini saya dapat pemirsa tepat waktu Tuhan bagi saya dan bagi anda maka Tuhan akan membuat wow maka daripada itu anak-anak rohaniku jangan sampai anda nggak mempersiapkan tonton video-video yang saya kirim tonton semuanya kenapa pak ditonton semua oh yes supaya rohanian anda kuat berbahaya sekali pemirsa kalau anda kerohanianya ekonominya kuat kerohanian nggak kuat uang ekonomi anda yang kuat itu akan dipakai untuk menjurumuskan membawa ke neraka yes tapi kalau rohani kuat sama-sama maka ekonomi anda untuk kemuliaan Tuhan tonton semua video ini video itu yang saya kirimkan dan saya nelponnya nanti bukan di nomor telepon yang whatsapp umum enggak pribadi saya akan telepon anda kita akan video call persiapkan ini adalah minyak perungurapan signed miracles and wonders dan kita akan menjadi seperti David a king David a man after God's own heart oh haleluya mari ibu-ibu dan bapak-bapak kita akan membahas firman Tuhan jadi tadi sebelum saya menghubungi satu keluarga ini sebenarnya ini keluarga pemirsa maaf luar biasa diberkati Tuhan Tuhan pemirsa berkat ini juga keluarga kaya raya pemirsa saya sampaikan yes dan kekayaan materi juga rohani karena istrinya saya melihat itu saya dengerin waktu saya ngobrol nah sekali lagi pada waktu saya sebelum kontak dengan keluarga ini dan saya diminta doakan pemirsa saya dapat ini sebelumnya tadi siang mari kita akan bahas haleluya terpujil anaman Jermia pasal 29 ayat 10 dan 11 luar biasa ibu-ibu dan bapak-bapak mari kita buka alkitab anda sudah saya tunggu saya tunggu cepat saya tunggu tapi cepat sudah ketemu Jermia pasal 29 ayat 10 11 kita buka luar biasa Tuhan kita saya dan anda kamu pikir siapa aku aku orang berbahaya nanti kalau anda ketemu orang yang kerjanya melemahkan anda ngeritik orang yang gak mampu gak bisa seperti saya dan anda kerjanya pasti ngeritik saya dan anda dimonitor terus dicari kelemahannya terus dikritik karena gak bisa seperti saya dan anda jadi kita tetap respon dengan kasih Tuhan gak perlu melawan biarin aja kita respon ikutin telah dan Daud terhadap Saul Daud mau dibunuh berkali-kali oleh Saul pemisah tapi Daud merespon dengan kasih Tuhan tetap menghormati dia sebagai karena Saul orang yang diurapi Tuhan pemisah saya mau ambil saya mau ambil ini gampang jatuh lebih baik saya ambil lihat pemirsa Daud terhadap Saul dia terus merespon dengan kebaikan terhadap orang yang berbuat jahat terus-menerus terhadap Daud yaitu Raja Saul dan pada akhirnya maka disebut wow disebut means after God's own heart manusia atau pribadi yang berkena di hati Tuhan padahal Daud itu pernah berbuat jahat sekali pemisah jahat sekali dia dia baru tiduran bangun tidur pergi ke atas pergi keluar ke atas balkoni rupa-rupanya pada jaman dulu kamar mandi itu gak tertutup rapat dia lagi di atas gitu keluar dia melihat ada perempuan lagi mandi ini cerita mungkin Anda saya tahu yang menonton video ini bukan semua orang Kristen mungkin ini baru pertama Anda mendengar cerita ini ini cerita betul-betul ada di dalam Injil pemisah perempuan cantik tubuhnya kayak gitar bahenol putih atau hitam saya gak tahu coklat mungkin wow Daud terpikat atas kecantikannya mungkin tubuhnya kayak gitar gitu saya gak tahu kita jangan pikirannya kotor oke Daud pemisah karena yang dia 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 menyamankan diri berbahaya pemisah berbahaya saya kerja untuk Tuhan siang dan malam pemisah dan sehat bahagia pemisah yes anda akan berbahagia anda akan makin ganteng saya bilang ke bapak saya tahu bapak yang terus menghubungi saya keluarga ini bapaknya itu sekitar 70 tahunan kurang lebih jadi dari seperti keturunan India kalau saya orang Jawa di hadapan Tuhan semua sama setiap suhu kaum dan bahasa tapi menetap di Indonesia saya lihat pajanya pemisah di usian itu sekitar 70 Tuhan kurang lebih saya tidak tahu tidak pernah nanya tapi kita sudah akrab sudah kayak keluarga pemisah dan anda tahu tidak wajahnya itu bersinar penuh kemuliaan Tuhan ya makin sehat dia makin bahagia dulunya dia seorang sukses ya sekarang juga sukses tapi dia sangat gampang gampang marah pemisah tapi sekarang gampang penuh dengan kasih kepada banyak orang pemisah wajahnya bersinar penuh kemuliaan Tuhan dan makin berbahaya bukan betul-betul makin berbahaya menurut kerajaan kuasa-kuasa gelap mereka tahu orang ini sangat berbahaya maksudnya bisa menjungkir balikan kerajaan kuasa-kuasa gelap Tuhan akan pakai keluarga ini wow mari kita buka supaya tidak kemana-mana Yirmiah pasal 29 tadi kan ya ayat 10 11 Tuhan kita dasyat pemirsa dia akan membuat saya dan anda menjadi orang-orang yang sangat berbahaya dan iblis tahu itu tapi ketahuilah lakukan petunjuk Tuhan apa itu tekun berdoa tekun baca firman Tuhan dan ada waktu untuk berpuasa satu minggu minimal satu kali kalau anda tidak pernah puasa belajar satu jam tidak makan tidak minum atau dua jam atau tiga jam semampu anda menurut usia anda memang sudah tidak kuat ya usahakan semampu yang namanya puasa pasti lapar pasti haus saya itu puasa sampai pusing pemirsa sampai pening mau jalan keberatan pemirsa puji Tuhan saya masih muda baru 46 tahun tapi saya bisa puasa berkali-kali saya puasa di tahun ini saya sudah tiga atau empat kali atau lima kali saya tidak hitungin tiga hari tiga malam tidak makan tidak minum hanya perjamuan kudus pemirsa lanjutkan beberapa bulan yang lalu pemirsa lima hari lima malam tapi hari yang kedua saya skip sempat dan itu anda melihat nanti anda akan alami mengurapan itu diwahyukan terus tekun berdoa tekun baca firman Tuhan dan berpuasa latihan nanti sakit anda akan pergi saya akan buat video nanti kalau Tuhan suruh tentang air minum dahsyat ini bukan dukun-dukunan berdasarkan firman Tuhan berdasarkan kehendak Tuhan haleluya mana Yermia mana Yermia mohon maaf sebentar penggisah Yermia anda sudah ketemu Yermia 29 ayat 10 sebab beginilah firman Tuhan bukan taman anda yang berfirman bukan budistiawan yang berfirman saya hanya penyambung lidah Tuhan sebab beginilah firman Tuhan apabila telah genap 70 tahun bagi babel barulah aku memperhatikan kamu aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini kita bedah kita bedah Bapak Bapak dalam nama Yesus sekali lagi Bapak urapi hambamu untuk menyampaikan ini dan berikan kepada hambamu dan kepada para pemirsa semua untuk mengerti kitab suci Bapak kuasa roh kudusmu yang bekerja budistiawan menghilang kemampuannya bukan kemampuan budistiawan lagi dan kau yang muncul Bapak roh kudus kemampuan sendiri kemampuan mu sendiri kemampuan yang daripadamu saat ini untuk menyampaikan pesan-pesanmu berdasarkan firmanmu Bapak dalam nama Tuhan Yesus amin 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 sebab beginilah firman apabila telah genap perhatikan apabila telah genap proses Tuhan untuk hidup anda untuk kita jadi jangan hanya selalu anda apabila telah genap proses Tuhan memproses kita kalau sudah genap sudah cukup sudah selesai jadi Tuhan ada agendanya Tuhan ada waktunya maka dari pada itu saya sering bilang God's time is the best God's time is the best waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik apabila telah genap 70 tahun Tuhan punya agenda segala apabila telah genap proses Tuhan untuk hidup saya dan anda jelas oke kita lanjutkan 70 tahun bagi Babel barulah aku akunya besar pemisah Tuhan memperhatikan bukan berarti sekarang Tuhan lagi memproses anda tidak memperhatikan tetap memperhatikan tetapi proses itu ada yang belum selesai yes God's time is the best aku akan menepati janjiku itu kepadamu Tuhan akan menepati janjinya tuntunan Tuhan apa kita dibersihkan apalagi diberkati apalagi dipakai untuk kemuliaannya God's want me and you dalam bahasa to be rich saya siap apapun yang dituliskan di bawah video saya sudah pernah dibilang ini orang ngajarinya hanya masalah duit 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 melulu saya siap dan yang terpenting saya tahu dengan pasti yang saya sampaikan sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus ya terpujilah nama Tuhan kita lanjutkan dan lebih oke saya juga lebih baik saya ngomong karena saya juga dimonitor di TV terpujilah nama sekarang Youtube lebih terkenal dari TV pemirsa ya dulu kemana-mana kalau di restoran TV ya di rumah TV sekarang enggak Youtube Youtube lebih terkenal dari TV sekarang terpujilah nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus terkenal dan banyak menerima dia sebagai Tuhan dan Jus Selamat menggunakan Youtube sekarang menalui salah satunya channel Youtube Budi Hongkong bukan hanya orang Kristen yang menjadi bertoba dengan sungguh-sungguh orang yang bukan Kristen menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Jus Selamat itu yang membuat saya terus maju baik tidak baik waktunya beritakan itu firman Tuhan kok kok ada yang berani-berani mau menyetop wah enggak bisa enggak bisa kalau sampai menyetop pemberitaan Injil baik itu maupun orang yang ada di dalam gereja berarti ada spiritnya hati-hati saya dan Anda jangan berani menyetop pemberitaan Injil tanpa disadari kalau itu dari dalam gereja sendiri orang itu ada spirit anti-Christ mungkin orang itu tidak tahu mungkin karena itu saya dan Anda jangan jangan menghalang-halangi pemberitaan Injil itu anti-Christ anti-Christ apa sih anti-Christ anti-Christ salah satunya menghalang-halangi ini spirit ini menghalang-halangi Anda untuk kaya mungkin Anda tidak percaya sebab kalau Anda kaya saya dan sudah akan sedang dalam perjalanan itu Iblis sudah kocar-kacir sekarang pusing dia saya dan Anda diberkati nanti untuk menjadi berkat untuk kerajaannya untuk penginjilan untuk jiwa-jiwa untuk menolong orang susah semangat oke ayat 11 pasal 29 Yirmiah sebab aku ini ini Tuhan aku nyuruh besar aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu mengenai saya mengenai saya dan Anda demikianlah firman Tuhan yaitu pertama apa rancangannya damai sejahtera apalagi dia bilang Tuhan berfirman apa bukan rancangan kecelakaan wow luar biasa untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan maksudnya sukses bukan gagal Anda bukan gagal enggak rancangan Tuhan Anda bukan susah bukan senang sukses bukan jatuh enggak bangkit bukan jatuh jaya apa bukan jatuh Anda ada sebelah suami sebelah Anda ada suami Anda sebelah Anda ada istri Anda katakan Pak atau Mami rancangan Tuhan dalam diri keluarga kita bukan jatuh Mami atau Mami kepada suami Papi Daddy atau apa bukan jatuh tapi jaya bukan susah tapi senang firman Tuhan pemisah dalam terjemahan bahasa artinya sama dalam terjemahan yang lain bukan minta aku sendiri ini Tuhan yang berpimpinan tau rencana-rencana aku bagimu rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu pemirsa detik ini mungkin Anda lagi susah betul-betul karena Anda sedang dididik dipersihkan pemirsa bukan untuk mencelakakan Anda Anda lagi Tuhan aku sudah berdoa mau punya anak mau berdoa untuk besok bayar kuliah anak sudah berdoa Tuhan tapi keadaannya aku tidak seperti yang aku doakan itu di alam mata ini jasmani ini memang Anda melihatnya secara jasmani belum ada perubahan tetapi tepat kalau sudah genap waktu Tuhan kalau sudah genap waktu Tuhan God's time is the best jadi yang terjadi pada Anda bukan untuk kehancuran Anda bukan untuk kehancuran ekonomi rumah tangga Anda bukan bukan untuk kehancuran kehidupan Anda bukan hanya masalah lagi diproses oleh Tuhan untuk dipakai untuk diberkati kemudian dipakai oleh Tuhan rencana rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu ini Tuhan yang berfirman tetapi untuk kesejahteraan mu terus kemudian apa dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan terjemahannya yang lain lagi aku mengatakan hal itu sebab aku tahu rencana yang ada padaku bagimu demikianlah firman Tuhan aku mempunyai rencana yang baik bagimu rencana Tuhan bagi saya dan Anda hanya yang baik yang terbaik tidak ada rencana dia mencelakakan tidak ada sesusah apapun yang sedang Anda alami hanya sedang diproses kalau sudah genap tadi ayat yang ke-10 ada agenda Tuhan tidak usah khawatir nangis-nangis Pak Pak Budi istriku sudah tunggu waktu Tuhan jangan jangan sekali-kali ingin bunuh diri itu bukan dari Tuhan itu iblis yang bicara itu yang nyetir depak tendang pikiran-pikiran seperti itu pikiran dari iblis kalau maupun diri depresi depak tendang dalam nama isa sungguh-sungguh boldness perani tegas pemirsa aku tidak merencanakan melukai kamu ini firman Tuhan pemirsa rencanaku ialah memberikan pengharapan dan masa depan yang baik bagimu bagi saya dan bagi anda terpujilah nama Tuhan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin anda berasal dari gereja denominasi yang tidak seperti saya saya sangat menghormati setiap perbedaan denominasi saran saya jangan sekali-kali melawan menentang dan berkata kata-kata hujatan kata-kata mengatakan sesat 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 pemirsa setiap dosa membunuh aborsi berselingkuh berjinah berjudi suka berdusta profesional tukang menipu kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh diampuni tetapi siapa saja yang menghujat roh kudus pekerjaan roh kudus menghujat roh kudus tidak diampuni baik di bumi ini maupun di penghakiman di syurga di penghakiman nanti hati-hati saya sekedar saran jangan sekali-kali juga melawan atau menantang atau menggosip atau mengfitnah orang-orang yang diurapi Tuhan saya menyampaikan ini dengan penuh kasih Tuhan itu sangat berbahaya sekali buat saya pribadi saya no problem ada orang mengatakan apapun no problem saya sampaikan I leave it to God saya serahkan kepada Tuhan yes saya sudah mengalami Moisa saya sudah mengalami apa itu yang dinamakan dimaki dicaci dibilang koplak I leave it to God saya serahkan kepada Tuhan masalah itu stay cool tenang relax di hadapan Tuhan berikan semua untuk Tuhan pemirsa terima kasih nantikan video yang berjudul kita akan keluar dari keselesaian besar belum selesai kita akan keluar dari kesusahan atau kesesahan besar itu tonton sudah ada video satu dan dua kalau tidak salah video ketiga tonton dalam bahis inggrisnya itu Exodus tonton video itu luar biasa dan video berjudul kita akan diberi kemampuan untuk menolak kenikmatan dosa kalau anda terus-menolak jatuh berbuat dosa tonton video itu di channel youtube di hongkong ini dan video anda ingin diberkati secara keuangan saya sudah alami anda akan alami saya akan terus mengalami anda pun terus akan mengalami video berjudul uang adalah senjata bagian 1 2 3 4A 4B lakukan prophetic action tindakan prophetic di bagian 4A anda diberkati Tuhan saya dan anda kita diberkati Tuhan Tuhan mau kita hidup berkelimpahan termasuk dalam keuangan gak hanya rohani kalau rohani seseorang kuat tapi berdoa tekun ke gereja betul tapi sampai mengerutu Tuhan aku karena rohaninya mungkin sudah terlalu tinggi rohani sekali kerjaannya menghakimi tidak cuma itu mengerutu itu bahaya rohani bagus sangat rohani itu bagus tapi kalau gak selaras sampai mengerutu Tuhan aku tukang berdoa tekun berdoa tapi ekonomiku mau ke gereja susah susah gak ada uang untuk transport itu Tuhan gak mau itu Tuhan mau Anda boleh gak percaya itu firman Tuhan loh bukan buddhistiaan yang kamu loh cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu bukan dikurangkan loh kalau dikurangkan kurang terus Yesus yang berfirman dan dia bertanggung jawab dengan firmannya Matius 6 ayat 33 Yes dan Yohana 10 ayat 10 Iblis datang untuk mencuri membunuh dan membinasakan aku kata Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan termasuk rejeki keuangan termasuk kesehatan damai sejahteranya hmm haleluya pemirsa kerajaan kuasa gelap akan dalam trouble akan dalam trouble karena pengurapan dengan bobot yang lebih besar kuasa roh kulus berkerja dalam diri saya dan dalam diri Anda persiapkan tonton semua video yang saya kirim tonton semua supaya manusia rohani kita kuat dan setelah tonton semua minyak pengurapan saya kan ada satu anak rohani saya yang juga guru suara saya jarak jauh di Jakarta ini juga milioner pemirsa tapi saya bukan melihat milioner saya melayani semua sama semua saya sama dia tanya minyak pengurapan itu apa ini pertanyaan bagus saya senang sekali tapi nanti tunggu waktu Tuhan supaya saya bisa menjelaskan betul-betul opininya Tuhan bukan opini manusia opini Tuhan tidak pernah salah opini manusia kadang-kadang salah jadi lebih baik kita selalu pakai opini Tuhan dan bagaimana supaya itu opini Tuhan kita harus bergaul dengan Tuhan saya harus lebih banyak waktu bersama Tuhan daripada membuat Youtube pemirsa dengan Anda di Youtube tidak bisa saya kalau terlalu banyak waktu dengan Youtube menggunakan waktu di Youtube untuk Anda tonton lebih banyak daripada saya dengan Tuhan tidak bisa semua karena Tuhan saya tidak bisa mengapain sama sekali tidak bisa ngomong di depan kamera ini kepada Anda kalau bukan Tuhan yang melakukannya tidak bisa saya jujur tidak bisa jadi saya harus lebih banyak waktu dengan Tuhan waktu dengan pembuatan di Youtube ya hanya mungkin sehari dua jam atau tiga jam paling lama untuk pembuatan video-video di Youtube wah saya kira itu dulu pemisah terima kasih Anda berkenaan menonton video ini dan sudah berlangganan untuk anak rohani yang ada di Texas Houston ya Houston Texas di California di semua di Amerika dan di Jepang Pak Yopi Biniamin dan semua saja lah tidak bisa saya sebutkan di Australia di Malaysia di Indonesia tentu dari satu kota ke kota lain dan desa-desa sudah mulai terpujilah nama Tuhan di Eropa di Afrika dimanapun Anda berada sekali lagi persiapkan minyak pengurapan tonton video yang saya kirimkan dan persiapkan satu persatu banyak sekali masalahnya dan saya harus banyak waktu dengan Tuhan baru saya bisa mendoakan Anda mendoakan minyak pengurapan minyak pengurapan dari apa minyaknya nanti Anda bisa menghubungi saya tidak bisa sampaikan disini tapi video berjudul minyak pengurapan itu apa itu karena permintaan dari salah satu ya udah kayak anak rohani ya kayak cici ya kayak mami ya guru juga guru vokal dia seorang guru vokalis luar biasa dasar pendidikannya dari luar negeri ya wow terpujilah nama Tuhan Bapak di surga terima kasih untuk video ini biarlah video ini benar-benar mempermuliakan namamu dan sesuai dengan kehendakku dan menjadi berkat bagi para penonton semua Bapak berkati semua orang yang sudah berlangganan di channel youtube ini channel youtube Budi Hongkong yang sudah berlangganan berkati demikian juga yang hanya sekedar menonton sekalipun ada para pendeta pastor yang menonton untuk dibagikan kepada jemaatnya berkati biarlah namamu dipermuliakan melalui para pendeta pendeta para pastor untuk sebagai referensi khotbah bagi mereka berkati aku berdoa supaya pelayanannya makin bertambah mempermuliakan namamu dan makin banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan dikuatkan melalui pelayanan mereka pelayanan mereka diberkati keuangannya diberkati rumah tangganya dalam nama Tuhan Yesus diberkati dengan kesehatan yang daripadamu Bapak dalam nama Tuhan Yesus juga para pembisnis-pembisnis aku berdoa kepadamu Bapak kau aku layani siang dan malam sekecil apapun bisnisnya kau akan buat sukses semakin besar every big start from small setiap hal yang besar dimulai dari kecil seperti manusia yang pribadi yang sudah besar dia terlahir dimulai dari sebuah embryo Tuhan dan embryo ini makin besar menjadi bayi dan keluar dan akhirnya bertumbuh menjadi manusia yang besar karena itu aku berdoa bagi setiap penonton ini yang ber kata di dalam hati dan pikirannya I am only small potatoes di dalam nama Yesus even though you are small potatoes you think but if you faithful this is the word of God if you faithful from the small thing God will give you more bigger responsibility kalau kamu setia dari perkara-perkara yang kecil maka aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar small potatoes is if responsible will become a big potatoes in the mighty name of Jesus Christ dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak terima kasih berkati yang mengacungkan jempol sebagai tanda suka ini betul-betul Bapak membuat hambamu ini bersemangat dan mengetahui bahwa jerih payahku di dalam engkau di dalam pemberitaan Injil tidak sia-sia berkati semua yang mengacungkan jempol sebagai tanda suka terima kasih bahkan kalau ada yang mengacungkan jempol tidak suka aku mengampuni dan aku berdoa berikan berikan keterbukaan di hati dan pikirannya sebab apa yang aku lakukan ini Bapak hanya untuk mempermuliakan kamu sadarkan dan berkati juga dalam nama Yesus Bapak terima kasih kau sangat baik kau sangat dasar kau sangat luar biasa yang rumah tangga Tuhan aku berdoa sedang dalam keterburukan ekonomi tepat waktumu Tuhan tepat waktumu kalau sudah genap waktunya maka engkau berjanji bahwa engkau memperhatikan kami tahu engkau sudah memperhatikan tetapi engkau akan mengenapi firmanmu disampaikan tadi Bapak engkau akan mengenapi kelimpahan kelimpahan sesuai dengan janji firmanmu terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton ayat 10 ayat 10 pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan aku kata Tuhan Yesus datang supaya supaya mereka saya dan anda mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan biar firmanmu ini Bapak dikenapi dalam hidup hambamu dan dalam hidup para penonton semua Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Bapak untuk firmanmu untuk apa yang sudah aku sampaikan kepada hambamu dan kepada para penonton melalui video ini Bapak Bapak di syurga dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus Yahweh Yehova Jesus Christ Yesus Kristus hambamu disetiawan hanya taat kepadamu dan aku minta kepadamu detik ini juga kalau aku layan di siang dan malam aku minta kepadamu berkati hambamu ini dan para penonton semua Bapaku bersyukur dan terima kasih untuk doa-doa dari mereka yang sudah mendoakan untuk panjang umur dalam hidupku dan berbahagia di muka bumi ini berkati mereka berkati Bapak dalam nama Yesus baik mereka mendoakan hambamu ini tanpa aku ketahui tapi engkau mengetahuinya sekali lagi berkati kehidupan mereka berkati rumah tangga mereka berkati karir mereka apa saja yang dijamah dikerjakan oleh tangannya yang dibuat sukses oleh engkau Bapak engkau yang mendukung Bapak dalam nama Yesus amin 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 pemirsa juga Anda nantikan dan pastikan Anda menonton video berjudul mengapa ada orang ikut seminar sukses berkali-kali tetapi tidak sukses nanti videonya tepat waktu Tuhan akan diluncurkan live secara langsung yes tapi sebelum itu nonton video-video yang sudah saya sebutkan tadi dari kota internasional Hongkong nama saya Budistiawan terima kasih saya mengasihi Anda tetapi Tuhan Yesus Kristus lebih mengasihi Anda salam dan shalom Tuhan Yesus Kristus memberkati saya dan memberkati Anda berlimpah-limpah amin 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 terima kasih